Intro Salam dan selamat pascah untuk kita semua Bapak Ibu dan saudara saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus Sesuatu yang belum pernah kita alami Dalam melakukan segala kegiatan keberimanan kita Kegiatan ibadah kita Atau perayaan liturgi gereja kita Bahwa tahun ini, tahun 2020 Kita merayakannya di dalam keluarga Di dalam komunitas kita masing-masing Apa yang membuat kita seperti itu? Ya tentu kita sudah tahu situasi yang terjadi sekarang ini Bahwa COVID-19 yang mewabah hampir di seluruh muka bumi ini Bukan hanya di tempat kita ini Tetapi tadi saya katakan di seluruh muka bumi Membuat kita dirumahkan oleh para pemerintah dan tim kesehatan Demi untuk mencapai kesehatan kita bersama Saudara saudariku yang terkasih Sebagai orang beriman Kendatipun kita merayakannya di dalam rumah masing-masing Kita tetap percaya dan yakin Bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hidup Itulah pascah yang kita rayakan pada hari ini Dan hari ini kita merenungkan Dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1-9 Yaitu tentang Kristus bangkit Saudara saudariku Perayaan kebangkitan yang kita rayakan pada hari ini Adalah puncak iman kita Jika Kristus tidak bangkit Berarti iman kita sia-sia Bagaimana kita merayakan pascah pada tahun ini Di dalam situasi yang sulit ini Kita belajar dari Injil Maria Magdalena pergi mengunjungi kubur Yesus pada pagi hari Sebelum matahari terbit Ia mau melihat Yesus di dalam makam Tetapi apa yang terjadi Kubur itu kosong Dan yang hanya tinggal adalah kain Yang membungkus Yesus pada waktu ia dimakamkan Bahkan batu yang besar pun terguli Maka dia merasa galau Sedih karena Tuhannya sudah dicuri orang Itulah menurut pendapatnya Nah kegalauan Maria Magdalena ini Dia memberitahukannya kepada para murid-murid Tuhan Yaitu Simon dan kawan-kawannya Dan mereka pun akhirnya kembali menuju kubur Yesus Dan sungguh-sungguh kubur itu telah kosong Makam kosong harus diberi makna Bukan hanya dicuri oleh Tuhan Tetapi iman mengatakan lain Bahwa para murid mengingat apa yang telah disampaikan oleh Yesus Ketika ia masih hidup bersama dengan murid-muridnya Bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga Yesus telah mengalahkan maut badani Ia menang atas kuasa dosa dan maut Pada hari ini kita disapa oleh Tuhan Bangkitlah bersama Yesus Bangkitlah dari segala kecemasan Kegalauan hidup sehari-hari Saudara saudariku yang terkasih Kita sebagai gereja yang hidup Gereja yang hidup mampu merayakan Liturgi gereja kita dimanapun kita berada Kita adalah menjadi batu-batu sendi kehidupan orang beriman Kita meneruskan apa yang telah diwariskan oleh para murid dan juga Maria Magdalena Yang sungguh-sungguh memberi kesaksian Bahwa Yesus telah bangkit Melihat dan percaya menjadi kata kunci dalam Permenungan kita pada hari ini Dengan melihat makam kosong Lalu mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit Untuk mengalahkan dosa dan maut Pasca berarti juga bangkit Dari segala ancaman yang mematikan badan Seraya mengandalkan Tuhan yang hidup Saudara saudaraku Mari kita memusatkan perhatian kita Pada perkara-perkara Tuhan Perkara-perkara surugawi Marilah kita bersama Yesus yang bangkit Hidup dalam damai Tuhan Kegelisahan akan hilang Karena Tuhan ada bersama kita Selamat Pasca Salam Tuhan memberkati Terima kasih Jangan lupa untuk mengikuti renungan-renungan selanjutnya Yang dibawakan oleh para pastor Suster Biara Mbirawati Yang ada di paroki Santu Josep Pandan Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe Tuhan memberkati Amen Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih